Intro Kecelakaan beruntun yang melipatkan 3 kendaraan sekaligus terjadi di Simpang 4 Sambong, Kecamatan Tupan, Kabupaten Tupan, Minggu 14 Maret Pagi Kecelakaan Satlantas Polres Tupan, Ibda Ekosulistio menyampaikan kronologi kejadian itu perawal saat kendaraan Kawasaki Ninja, Nopol L5549B yang dikemudikan guru Tegu Santoso, 22 tahun warga desa Temaji, Kecamatan Jenuh berjalan dari arah selatan ke utara Saat berada di perempatan Sambong, diduka kendaraan Kawasaki Ninja tersebut peneropos lampu pengatur jalan saat menyala warna merah dan menghantam Rodatika Nozomi Dopol S5604FY yang melaju dari timur Kendaraan Rodatika tersebut dikemudikan oleh Pitono, 37 tahun serta membawa penumpang Sitiani A35 tahun Keduanya merupakan warga Poreh Bangle, Kecamatan Meraura Setelah terlibat kecelakaan dengan kendaraan Kawasaki Ninja kendaraan Rodatika Nozomi terguling dan mengalami kecelakaan lagi dengan kendaraan pribadi Avan Sanopol W425NE yang dikemudikan Abdullah Farih, 47 tahun, warga Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tupan dari arah timur Akibat kejadian itu, Siti Haniah penumpang kendaraan Rodatika meninggal dunia di tempat dan Pitono pengemudinya mengalami luka Sedangkan pengendara Kawasaki Ninja, Guruh Tegu Santoso mengalami luka perat dan menghubuskan nafas terakhirnya setelah dilarikan ke RSUD di Erkusma, Tupan Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV, mengaparkan Terima kasih telah menonton!